Harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Dimana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Nasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercelah. Ini bacaan yang saya baca dari pasal 9 itu. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemaksulan. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemaksulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan pasal memaksulan, baik itu dalam Undang-Undang MK yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan, itu sebagai perbuatan tercelah. Ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Nasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Atau luber dan jurdil. Ini pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Kalau membaca kedua pasal tersebut, Anda akan melihat bahwa pemilu yang luber dan jurdil, itu prinsip pil harus kita laksanakan. Dan dalam konteks ini pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak. Maka pemilu dan pilpres menurut hemat saya tidak akan mungkin bisa bersifat jurdil, jujur dan adil. Antara lain kena potensi konflik kepentingan yang akan terjadi. Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar, yang bisa mengarahkan dan mempengaruhi pemilu dan pilpres sehingga merusak dan menegasikan asas pemilu yang jurdil? Ini pertanyaannya. Dengan kewenangan, wibawa, kekuasaan yang begitu besar, sangat mungkin keberpihakan itu akan menegasikan pemilihan umum atau pilpres yang jurdil itu. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa pemilu haruslah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, yang mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konstitusi, konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini isi pasal 4. Nah pertanyaannya adalah, apakah pemilu akan berlangsung adil dan berintegritas kalau Presiden sudah terang-terangan menyatakan, boleh ikut memihak? Anak-anak bisa menjawab sendiri pertanyaan ini. Bukankah Presiden yang sebelumnya berkali-kali mengatakan dirinya netral? Nah ini kita melihat ketika dia mengundang tiga capres untuk makan siang bersama, kemudian membuat beberapa kali pernyataan, dan mengatakan bahwa semua pejabat negara itu harus bersikap netral. Ini kita baca banyak sekali. Pernyataan Presiden yang diucapkan berkali-kali bahwa Presiden itu netral menjadi pernyataan yang hampa atau dinihilkan dengan pernyataannya di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma kemarin. Presiden mengatakan kita ini pejabat publik, sekaligus pejabat politik, masa sih berpolitik tidak boleh? Menteri juga boleh. Pernyataan ini berbahaya, karena bisa diikuti oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa. Dan kalau ini terjadi, maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang lubar dan curdil. Nah ini saya ingin mengutip pasal 282 Undang-Undang Pemilu yang mengatur sebagai berikut. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Kepala Desa, dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Nah ini pasal yang bagus sekali, saudara-saudara. Ini sangat tegas, sangat eksplisit, tidak membutuhkan penafsiran sebetulnya. Kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara, lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ayat 2-nya begini, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi pertemuan, nah ini, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara, dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi, pasal 282 dan 283 ini, eksplisit, clear cut, menegaskan larangan itu. Jadi, di mana alasan hukum atau dasar hukum itu berpihak? Saya tidak melihat itu sama sekali. Saudara-saudara, coba baca baik-baik pasal 282 dan 283 ini, kalau Anda mau baca. Coba baca Sumpah Presiden dan pasal 9 Undang-Undang Nasa 45. Akan sangat mudah menyimpulkan bahwa keberpihakan dalam pemilu dan pilpres akan mencidrai integritas pemilu dan pilpres itu sendiri. Akan mengurus netralitas dalam pemilu dan pilpres, akan membuat pemilu tidak luber dan tidak jurdil. Saudara-saudara, kita sedang menyaksikan dan mengalami regresi demokrasi yang merupakan setback dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup clear, cukup to the point, cukup lugas, karena saya menyertakan juga dasar-dasar hukum yang saya anggap penting untuk diketahui oleh kita semua dan tidak ada alasan untuk menjustifikasi keberpihakan Presiden dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung saat ini. Dan ini betul-betul sebuah catatan buruk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira saya stop sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.